Intro Pertamanya memang kita masih inilah mencari ya mencari fakta-fakta benar sebenarnya terjadi perbuatan prostitusi tapi memang kita mendapat pencerahan terus ada bukti-bukti yang kita dapat terkait peristiwa di tanggal 5 itu karena memang tanggal 5 itu terlalu banyak misteri sebenarnya dari penjemputan terus sampai di hotel ada yang jemput termasuk rian sendiri pada saat penggebekan terus kemudian sebelum penggebekan itu ternyata ada fakta baru di persidangan kemarin setelah penggebekan itu mereka dibawa putar-putar kota Surabaya dulu baru ke Polda ada apa sampai seperti itu itu kan hal-hal yang sebenarnya harus kita gali sebenarnya nanti di persidangan makanya ditambah lagi kita punya bukti-bukti lain lah ya nanti kita akan buka lah nanti mungkin sidang kedua kali sidang kedua kita akan coba buka nanti semuanya oh iya termasuk pokoknya ada yang mengejutkan lah pokoknya nanti ada surprise lah tanggal 24 ya sidang pertamanya Vanesa kan membaca dakwan dari ini dari dakwan Jaksa 24 April sidang pertamanya kalau masalah apa prostitusi ya tidak semuanya kalaupun ada bookingan seperti itu boleh tanya lah Muhammad Remka yang nulis apa Jakarta undercover seperti apa sih sebenarnya kan itu tergantung para pihak sebenarnya kalau menurut Muhammad Remka bisa jadi prostitusinya tidak terjadi bisa jadi karena mungkin karena fans kedekatan atau ya suka itu hal-hal seperti itu bisa saja tidak terjadi gitu seperti kasus Vanesa kan tidak ada perbuatannya belum ada tapi kan karena memang ini kasus seperti ya dipaksakan ya sudah memang ini harus dijalin Vanesa ya pasti ada hikmahl dibalik ini semua tapi kalau untuk perbuatan sendiri makanya nanti kita akan buka nanti di sidang kedua ada hal pokoknya yang ya pokoknya seru lah kedepannya karena kita sudah punya bukti-bukti semua jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi ditekan ya tombol lonceng merahnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih